Pemirsa meninggalkan tanah air tentu membuat calon jemaah haji Indonesia kangen akan cita rasa makanan tanah air. Ya namun tak perlu khawatir pemirsa karena di sisi utara Masjid Nabawi di Madinah ini terdapat rumah makan yang menyediakan aneka masakan Nusantara seperti masakan padang bahkan juga melalui masakan khas Jawa dan juga Sunda. Berikut reputannya untuk Anda. Menempati salah satu kios di depan Hotel Obero, rumah makan Padang, Buyung, menjadi lokasi favorit banyak pekerja asal Indonesia di sekitar Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi. Rumah makan ini hanya berjarak 60 meter dari Masjid Nabawi, tepatnya di utara pintu Masjid 35 atau di dekat pintu masuk jemaah perempuan. Berbagai menu disediakan, diantaranya rendang sapi atau unta, tunjang, kikil, bandeng batoko, ikan kembung bakar, dan daging jincang. Harga per paket pun dibanderol mulai Rp25.000 atau Rp112.500 untuk nasi telur balado. Sementara paket rendang unta dibanderol Rp40.000 atau Rp180.000. Tak hanya masakan Padang, rumah makan ini ternyata juga melayani masakan khas Jawa dan Sunda. Saya mencari restoran dan kemungkinan sekitar asal Indonesia. Alhamdulillah, kita mencari 39 Masjid Nabawi ada restoran padang. Dan setelah kami mencoba, ketika kami mulai Rp41.000. Bahan-bahannya dari mana ini? Bahan-bahannya kita ambil dari Malaysia, yang para rempah-rempah yang tidak ada di sini, sisanya kaya nasi atau yang lain-lain, ambil dari di sini. Karena ada supplier yang memang mengirim barang dari Malaysia juga. Tapi yang dari padang aslinya itu tidak ada. Kayak kerupuk ini, yang kita bawa dan dibukit-bukit langsung. Karena memiliki beda rasanya gitu. Untuk kebutuhan bumbu, pemilik rumah makan mendatangkan langsung dari Indonesia. Sementara beras, rumah makan ini memilih beras Vietnam atau Thailand karena lebih pulen dan disukai orang Indonesia. Dari Madinah Arab Saudi, Suhud Norfadri, Ainews melaporkan.